Seperti lo lihat, iPhone 15 Pro Gue udah lepas, gue punya 14 Pro Max Gue udah lepas, gue punya Samsung Z Fold 5 Dan akhirnya gue decide untuk running single phone aja Dan menurut gue, cukup game changing Gue sekarang share ke lo, why? Satu, sekarang fisiknya dulu, materialnya Ini bahannya titanium, warnanya titanium grey Karena fisik juga sampingnya, ini mereka bikin rounded Lebih rounded, lebih enak di tangan Yang waktu iPhone 12, 13, 14, segala macem Itu tuh di samping ujungnya, itu tajam Jadi kadang tuh berasa, apalagi 14 Pro Max yang gue pake Itu tuh berasa kayak agak, kalau kelamaan, kalau dipegang gitu Kalau buat ngetik tuh, agak tajam sedikit Nah, kayak lo iPhone 15 Pro ini, udah dibikin lebih rounded Jadi lebih enak Terus kedua, weightnya 15 Pro dan Pro Max juga itu, sedikit lebih enteng Katanya 20%, 30%, lebih enteng daripada 14 Pro atau 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max itu gede, enak kalau buat nonton atau media consumption Tapi kalau buat ngetik sehari-hari, navigating, apa segala macem tuh Nggak enak, agak susah, kalau one handed gitu 15 Pro itu menurut gue, walaupun layarnya jadinya kecil Tapi ini lebih enak, lebih ringkas di bawah kemana-mana tuh Rasanya enak di tangan gitu Dan yang terakhir juga ini tuh, di iPhone yang besar ya Ada action button yang ngeganti Dia tuh selalu ada switch disini, kayak toggle on off gitu Itu yang gunanya adalah untuk silent atau normal Nah, di 15 Pro ini Ini ada action button yang kayak di Apple Watch mereka Dan itu bisa di customize fungsinya buat apa Terus, kenapa akhirnya nih yang menurut gue besar banget Alesannya ganti ke iPhone 15 Pro Yaitu USB-C-nya As you guys know dari dulu, Apple selalu proprietary connection-nya Dia tuh pake lightning cable Akhirnya mereka pake USB-C tahun ini Dan hebatnya lagi Tadinya pikir, orang tuh cuma pikir Wah, Apple, Bing Apple tuh cuma buat charging doang Pasti akan dikunci ke ekosistem Apple Tapi ternyata USB-C-nya ini berguna banget Ini bisa buat nyambung ke SSD Dan ternyata juga dari kamera phone-nya ini Bisa langsung recording ke SSD guys Nggak nyimpennya tuh nggak di iPhone-nya Terus juga lo bisa dengan mudah Artinya, terutama dengan gue ya Gue suka banget foto, gue suka video Pake gue punya Sony Jadi Dan selalu tuh kalau gue mau mindain gambar Mau editing dari kamera ke iPhone Selalu tuh pake Wi-Fi Dan itu tuh lama banget Tapi dengan ini pake USB-C Bisa gue langsung ambil SD card-nya Langsung colok Langsung transfer ke iPhone Langsung bisa gue edit Jadi ini versatile banget jadinya Juga ini berarti Untuk nge-backup foto-foto gue yang ada disini Itu jadi lebih mudah Option-nya jadi lebih banyak Lo bisa dengan mudah sambungin ke hard drive atau SSD Langsung transfer semua file-nya Ini sekarang jadi jauh lebih mudah Jauh lebih cepat Jadi itu alasan gede Kenapa akhirnya gue decide USB-C-nya ini penting banget Versatile banget Colok ke microphone SSD Buat tuker apa SD card reader Segala macem Pokoknya buat content creator USB-C-nya ini penting banget Dan versatile banget Dan terakhir ProRes lock-nya Jadi Kalau buat Yang anak-anak video Anak-anak content creator Itu tau Kalau di kamera kamera Sony Biasanya Kalau untuk cinematic footage Kita tuh nge-shoot videonya tuh Dalam log Jadi itu warnanya tuh Putih banget Low contrast Kayak wash out gitu Tapi itu jadi Lebih gampang untuk di edit Itu lu Footagenya tuh gak bisa langsung Ambil dari iPhone Langsung dipakai Itu gak bisa Tapi itu flexibility Untuk lu Do post production Untuk lu Warnanya lu Rubah Mau lebih dramatis Mau lebih romantis Mau lebih nyeremin Itu gunanya Recording in log Jadi sekarang nih Apple ada log Pilihan lognya Dulu dulu tuh gak ada Terus juga Ini bisa ngerekam Apple ProRes Apple ProRes tuh apa Itu tuh kodek Yang dibikin sama Apple Semua video kamera Mau Samsung Mau Samsung Mau Apple Mau Sony Itu dia ngerekam video tuh Pakai compression Jadi Dia ngerekam video Filenya di compress Dan dibikin sekecil mungkin Cuma akibatnya adalah Informasi yang diambil dari Waktu ngerekam video itu Itu Gak sepenuhnya keambil Dan waktu di editing Itu tuh jadi Berat banget di komputer Karena si komputer Berarti harus Nge-unpack compressionnya Dan di edit Dengan Apple ProRes Itu tuh sedikit banget Compressionnya Jadinya Lu bisa ngeditnya Jauh lebih fleksibel Warnanya Apanya Semua informasinya tuh Bisa fleksibel Cuma akibatnya File-nya jadi lebih gede Jadi ini Device ini Udah bener-bener Jadi buat Content creation ya Buat bikin movie Buat bikin apa tuh Keren banget Jadi Karena semua Alesan semuanya itu Akhirnya gue decide Untuk Ganti ke iPhone 15 Pro